Hai selamat pagi teman-teman semua apa kabar Hai apa kabar hari ini Rabu hari ini Rabu 23 September Rabu 23 September 2020 Hai belum pukul 6 pagi ya masih kurang 10 menit menuju pukul 6 ya saya sudah berada di lapangan parkir besar gereja Santo Lukas Ancol Selatan Jakarta Utara ini tempat yang nyaman sekali pagi-pagi belum jam 6 masih belum ada orang belum ada orang baru saya sendiri Hai nah itu Hai gerbangnya ya Hai pintu gerbangnya itu tadi Hai jam Hai 545 Hai pukul 545 pagi atau pukul 6 kurang seperempat Hai ya 545 dibuka oleh Satpam ya jadi bukan bukan jam 6 dibukanya tadi 6 kurang seperempat sudah dibuka dibukanya sedikit aja begitu buat orang lewat ya Nah kalau udah dibuka udah boleh masuk boleh nggak ada orang ini tuh nggak ada orang Oh ya nggak ada orang baru saya sendiri tuh lihat betapa nyamannya tempat seluas ini Hai cuma digunakan oleh Hai cuma digunakan oleh satu orang yaitu saya sendiri Hai ini ada perubahan ada perubahan pada wajah saya yang pertama Hai ada kumis yang mulai tumbuh Hai kumis dan jenggot ya yang dibawa dagu ini jenggot lihat udah mulai tumbuh yang diatas bibir ini kan bibir ya kan yang diatas bibir ini Hai kumis Hai kumis jangan salah jangan ini jenggot jenggot ini jenggot yang di dagu itu jenggot kalau yang disini Hai cambang 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 sini ya kenapa saya jadi berkumis seperti ini padahal biasanya wah oh nggak ada kumis sama sekali karena dua hari yang lalu dua hari yang lalu ya Hai cukuran kumis saya elektrik elektrik bisa di cas di cas satu jam ya habis cukur di cas satu jam nah besoknya atau kapan sorenya misalnya pagi udah cukur suruhnya mau cukur lagi boleh ya Hai cukur gitu nah dua hari yang lalu itu rusak Hai rusak cukurannya itu elektrik itu cukuran elektriknya itu rusak jadi kemarin biasanya nggak cukur saya coba cukur pakai yang itu cukuran manual itu saya ada itu biasa buat cukur sini nih buat bersihin ini ini kan at batas cambangnya cuman sedikit nih nggak panjang gini kan ini biasa saya cukur pakai itu cukuran itu cukuran itu cukuran itu ya kan terus ini mungkin ada sedikit tumbuh apa ini kan tai lalat nih tuh tumbuh rambut sini kan sedikit gitu cukur juga pakai itu nah ternyata saya nggak bisa pakai cukuran itu nggak bisa cukuran yang manual itu nggak bisa saya wah berdarah apa nggak bisa lah pokoknya jadi kemarin saya pesan cari di tokopedia cukuran kumis elektrik ya harus disebut kumis cukuran kumis elektrik kemarin pesannya kemarin siang ya dikirim yang sehari nyampe ya besokannya nyampe berarti nanti siang atau sore udah nyampe di rumah saya saya jadi mikir nah sekarang nanti ada cukuran lagi kan cukuran elektrik saya jadi mikir apa perlu saya cukur tiap hari ya kalau ini ditumbuhin aja kan nggak apa-apa ya kan jenggot ya tumbuhin nggak apa-apa tutup masker tuh saya pengen tahu saya pakai kumis atau nggak ya tuh nanti besok kita lihat masih ada kumisnya nggak kalau masih ada kumisnya ya berarti saya udah nggak cukur tiap hari itu satu yang kedua yang kedua ya mulai pagi ini saya nggak pakai kacamata kemarin saya masih bawa kacamata masih bawa ditaruh di tas tapi udah nggak dipakai kenapa ribet ribet disini jadi sakit nih ini kan ada tali ketindihan gagang kacamata gitu kan terus kalau saya buka HP smartphone mau WA main WA WAan gitu ya baca-baca apa itu biasa saya buka kacamata taruh nah ntar mau lihat yang agak jauh gitu pakai lagi pakai lagi kacamatanya itu kan ribet bikin ribet dan kemarin itu memang saya nggak nggak pakai nggak pakai sama sekali tapi memang masih dibawa kemarin ditaruh di tas tas saya saya gantung disitu di pohon ada pohon disitu ya nah tapi ternyata nggak apa-apa nggak pakai kacamata nggak apa-apa tuh ya ini alis tebal keturunan dari kakek papa saya saya anak saya keturunan keturunan alis tebal ciri khas nah dari itu yang nggak pakai kacamata kemarin saya memutuskan mulai hari ini saya nggak bawa kacamata mau apa ya kan mau apa nggak usah bawa kacamata buat apa malah bikin ribet harus buka pasang buka pasang ribet jadi kita hidup yang praktis aja sepraktis mungkin sepraktis mungkin nggak usah pakai kacamata karena minusnya juga udah kecil minusnya udah kecil lihat yang jauh gitu ya ini udah satu setengah minusnya tuh mungkin tinggal satu ya minus satu sekarang turun terus waktu kuliah zaman kuliah dulu minusnya berapa tiga setengah sekarang mungkin mungkin cuma satu Hai hampir nggak ada beda pakai kacamata atau nggak pakai kacamata nggak ada beda hampir nggak ada beda lihat cewek cantik nih temen-temen cowok kan senengnya ngomongin cewek cantik Hai itu lelaki tulen lelaki tulen begitu kalau lu lelaki ke tampangnya lelaki nggak ngomongin cewek cantik lu bukan lelaki tulen enggak tahu apa ya Hai nah tadi aku mau ngomongin apa Hai jauh dari jauh nih ada cewek cantik tetep kelihatan cantik nggak jadi burem jadi nggak jelas wajahnya karena minusnya udah kecil min satu itu nggak pakai kacamata nggak apa-apa ntar lama-lama turun ntar lama-lama jadi normal ini kan lagi dilatih lihat jauh nggak usah pakai kacamata ntar jadi nol Hai untuk baca orang lain baca ambil kacamata kacamata baca aku nggak usah malah buka kacamata buka kacamata nggak pakai kacamata untuk baca yang jarak dekat itu jadi buat apa Hai jadi buat apa ngeribetin tangan dan bikin sakit di sini ya Hai nih sakit Hai karena kena gagang kacamata buat apa nggak usah pakai kacamata dan ini kumis juga nggak usah dicukur tiap hari Hai orang lain di TV Hai orang lain di TV tuh pukul enam lonceng gereja lonceng gereja lonceng gereja aduh serak ya kenapa Hai pukul enam ya Hai lonceng gereja Santo Lucas dibunyikan menaranya di sana pukul enam pukul enam tiap pagi pukul enam lonceng gereja dibunyikan ya jadi buat kayak saya tadi lagi ngapain ngomong 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 bunyi pukul enam waktu Indonesia Barat ya saya udah pernah bikin videonya nih yang lonceng bunyi tengtong tengtong ada videonya ya itu nggak terlalu jelas karena terang ya itu udah SMS 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari bawah saya syutnya dari persis di bawahnya ya ketika petugasnya itu sedang narik talinya ya ini kan dari jauh cuma kedengeran suaranya oke teman-teman have a nice day have a nice day ya sip Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya Sampai jumpa